Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Tia Nung Sumedang kali ini saya akan membahas tentang batu api batu Ali sebagai seperti yang sebelumnya telah bahas banyak-banyak macam-macam batu kali ini saya akan membahas tentang batu mata kucing kata bahasa Inggrisnya jadi ciri khasnya itu kayak-kaya mata kucing aja kayak mata kucing mengeluarkan sinar dan kayak hidup gitu dan ini banyak macamnya mata kucing ini sebenarnya kalau bahasa kita baru dulu sebutnya biduri ulung di biduri pandan dan lain sebagainya mata kucing ini banyak jenisnya juga ada yang merah ada ya kebanyakan sih hitam dan coklat atau kuning seperti ini banyak macamnya dan ada cerita dongeng kuno bahwa kepercayaan biduri kucing ini dibawa oleh yang punyanya itu ontobugo seorang naga laut kemudian menyuruh dibawa oleh peliharaannya seekor anjing belang nyunyang anjing belang nyunyang itu warna tiga ya ketika dia berjalan tengah malam melihat kotoran manusia dan jatuh itu batu akiknya dimarahi oleh ontobugo kemudian dikasihkan ke kucing Chandra Mawad kucing yang burunya tiga sebut Chandra Mawad dan ditaruh dibuntutnya makanya butuhnya itu kalau kucing itu merengkel gini bulat jadi untuk percayaan itu megangnya mustika ktiy ini ktiy ini mata kucing ini itu jadi eh disebut kucing telon makanya punya kepercayaan bahwa uci kucing buru tiga yang jantan itu membawa keberuntungan karena dia punya kuyung pusaka batu akik biduri wulung atau biduri pandan atau mata kucing kalau kata istilah mudah diingatnya itu mata kucing padahal istilahnya kalau dulu itu pada zaman dahulu disebutnya biduri ada ya biduri pandan biduri wulung dan lain sebagainya dan menurut kepercayaan Buddha di India di India itu pada suatu waktu di kerajaan laut itu banyak suluman yang mengganggu terjadi kekacauan dan kita tolong ke Buddha dan oleh Buddha dikasihkan giginya ada kepercayaan orang dia bahwa mata kucing itu dari gigi Buddha itu walau alam ini mahanya kepercayaan dongeng dan dikasihkanlah dan semenjak itulah kerajaan laut itu jadi damai aman dan pada siluman gak berani ganggu gitu jadi mata kucing ini banyak khasiat dan kegunaannya diantaranya itu untuk memberikan ketenangan pikiran jiwa terus kalau ada bahaya biasanya itu warnanya itu semakin terang semakin menghilapnya itu jadi batu ini yang mustika yang biduri ini bisa memberitahu kalau ada para bahaya terus memberikan ketenangan memberikan keselamatan terus untuk penjagaan ditakuti oleh bangsa halus Jim siruman takut dengan batu mata kucing ini dan bisa menguatkan jiwa batin jadi ini banyak khasiatnya dan untuk mengaktifkan khasiatnya kalau versi Islam ini bacanya salawat diperbanyak salawat terutama salawat naryah kalau bagus 41 kali atau 444 kali salat naryah jadi biar menyatu dengan energi pemegang batu mata kucing ini karena salat itu bisa membantu meningkatkan energi nur jadi kalau kita punya batu mata kucing membaca salawat semakin sering semakin bersinar itu bagusnya batu mata kucing cuman yang punya saya ini hanya contoh saja hanya kecil gak tahu asli bukannya karena saya juga ini mah dapat dikasih dari orang sih enggak enggak ditest-test karena yang tahu yang batu itu harus kan harus ujilep ini enggak di ujilep hal-hal yang penting ini kan untuk konten istilahnya yang seperti ini contohnya batu kucing itu kan hidup menghilang yang bagus itu Wow satu setel malah ada yang disebut tapak jalak kalau tapak jalak itu masih jenis ku batu mata kucing ada yang tambah ada yang cakra cuman itu efeknya agak panas panasnya jadi mudah emosi itu untuk apalagi tapak jalak yang hitam cakranya dua cakran yang terutama itu untuk bertengkar jadi memberikan kekuatan kepada si pemegang batu itu keberanian di dalam bertempur suka menang itu kepercayaan dari tapak jalak cuman kalau orang yang suka jualan bisnis itu tidak bisa disarankan kecuali bangsa pereman orang yang berhadapan dengan isi seperti dep kolektor apa itu cocok batu tapak jalak biasanya tapak jalak yang bagus untuk kekuatan itu yang hitam bulung tapak jalaknya itu yang cakra itu lebih lebih efektif lagi apalagi yang satu satu sama tapi yang lebih itu yang bukan cakra atau yang tambah cuman banyak yang bertanya kepada saya Bagaimana tapak jalak kata saya hati-hati tapi ada tapak jalak yang hidup ini tapak jalaknya hitam hanya di tengahnya putih aja itu beda lagi gitu ya yang paling panas tapi kalau mataku sih enggak 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 terlalu panas kalau yang nggak hidup jadi tapak jalaknya diam aja itu yang paling bahaya panas jadi tidak disarankan untuk orang yang suka jualan bisnis pakai matai batu tapak jalak seperti itu karena wataknya panas jadi agak sulit pegang uang itu mudah keluar itu cari uang sulit kalau punya uang cepat keluar itu tapak jalak beda dengan mata kucing gini kalau mata kucing gini yang satu apalagi setelnya itu bagus cuman harus batu asli syaratnya jangan yang dari kaca karena dari kaca juga sekarang banyak kayak mata kucing kakak paling kaca kayak lebih 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 terang dari ini kalau kaca kalau batukan untuk mengeluarkan setel ini gak sebarangan ini ada yang coklat ada yang biru terus ada yang hitam ada yang yang kuning jadi banyak macamnya untuk batu mata kucing ini nanti untuk lebih jelasnya masalah batu tapak jelap Insya Allah saya bahas cuman sulitnya itu enggak punya contohnya nanti kita bahas masalah batu ruby batu diok banyak masih banyak cuman kali ini kita bahas tentang batu mata kucing ini dan batu mata kucing ini kebanyakan yang kecil yang bagus yang besar semakin besar semakin kuat energinya asal dengan syarat batu itu asli untuk itunya kita sering-seringlah baca selawat kalau untuk minyak minyak ini bagusnya sih minyak yang adem jangan-jangan kayak misik jangan dia nggak suka misi kalau bagus yang warna kayak jahparon itu bagus dia suka jahparon karena warna-warna merah jahparon atau ada juga malika subuh malika subuh batu minyak wanginya cocok atau batunya minyak manggribi kalau ada cuman agak sulit minyak manggribi tapi kalau ada lagi minyak lapanunga kalau pakai minyak minyak lapanunga wah batu mata kucing sinarnya bagus sekali dan akan memancarkan energi positif karena minyak lapanunga itu bisa dipakai untuk batu jenis apa saja dan Insya Allah cocok untuk menghadirkan hodamnya batu ini semakin sering dipakai semakin mengeluarkan sinar jadi harus tahu bahwa batu itu semakin sering dipakai semakin bagus buat kita teman dengan syarat batunya asli kalau batu imitasi enggak akan ada efeknya karena untuk mati sebatu mah kalau kita punya batu pakai aja nanti terasa ada-ada perbedaan di dalam energi kita di dalam jiwa kita ada yang tenang ada yang gelisah itu batu-batu macam-macam seperti batu kelor dari gali kelor itu agak panas rasakan aja terus tadi tapak jalan itu khusus untuk orang yang suka bertengkar tawuran atau apa kalau yang adem-adem ya kaya jualan bisnis apa jangan pakai batu itu demikian sekilas tentang batu mata kucing atau biduri ulung atau biduri panan istilahnya semoga bermanfaat cara mengaktifkannya hanya membaca salat 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 nariyah atau loma salih asana Muhammadin oleh semua banyak salam Muhammad 41 kali tahan nafas kalau salat nariyah gak usah tahan nafas karena terlalu panjang bagi kalau bacanya 444 kali Insya Allah itu aktif dan bagus dan sering-sering nah pakai miyak dan sering dipakai Insya Allah batu tersebut akan terasa energi positifnya seperti kita jadi tenang pikiran semangat dalam bekerja dan lain sebagainya itulah diantaranya salah satu khasiat dari kita punya batu pakai batu jadi radiasi dari batu itu akan terasa terhadap tubuh kita yang mengandung radiasi pertama radiasi yang positif jadi hati-hatilah dalam memilih batu karena tidak setiap batu itu berepek positif ada yang berepek negatif di petubuh kita dan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu salah satu contoh batu mata kucing jadi dia hidup kayak mata kucing tuh Hai dan biasanya ini ada yang berbantuk garis satu atau dua atau tiga atau ada juga yang merah ada amerikan seter itu cuman ada yang alami batu ada yang bikinan gitu kayak beling kayak batu yang dibikin jadi banyak macamnya kayak gini teh jadi untuk yang mendapatkan patuh itu agak sulit sih ini kan kayak mata kucing ini ada yang hitamnya juga ada yang merah ada yang biru gitu Hai yang bagus yang besar semakin besar semakin bagus apalagi yang hitam atau yang coklat juga yang bagus kuning ini sangat langka batu biduri mulung atau biduri mulung biduri pandan-pandan itu yang kuning coklat dan merah sebenarnya ruby juga membentuk ster disebutnya ster kayak mata kucing cuman beda nanti kita bahas tentang masalah ruby demikian dan terima kasih semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu yang ketingkatan percaya tinggal percaya tinggal